Kemudian kemungkinan akan mengajar di kampus, kemudian masih menjalankan program kita di Malaysia, kemudian di... Berseramah di Malaysia, tapi memang harus bagi waktu ya, gak bisa sepenuhnya di Malaysia, harus balik balik ke Indonesia juga. Jadi ke depannya kemungkinan akan mengajar di kampus, kemudian masih menjalankan program kita di Malaysia, kemudian di akhir tahun ini memang ada panggilan dakwah lagi di Amerika teman-teman sekalian. Jadi di Amerika itu ada perkumpulan komunitas muslim Indonesia, jadi setiap tahun, setiap akhir tahun mereka mengadakan pengajian akbar, tahun lalu kemarin Alhamdulillah ke sana dan tahun ini ke sana juga. Jadi untuk yang terdekat sih, selain ngurusin pesan tren, mungkin akan mempersiapkan di awah di sana juga, di Boston tepatnya, ada kampus kamar di sana. Dan dari Indonesia itu ada Ustadz Salim Afila, ada Ustadz Adi Hidayat, dan ada saya juga, dan di sini ada beberapa buru-buru kita yang lainnya lah. Jadi memang preparat juga untuk ke sana, dan kemudian ya sudah mengajar, ngurusin pesan tren, seperti itu hari-hari. Mau pulih lagi? Mau pulih lagi? Mau pulih lagi, doain ya. Dengan pendidikan sendiri, Bang Ori dan Kak Oki sendiri, gimana akan menjadikan anak-anak terlambang ini dan turunkan pesan tren? Ya, dari sekarang kita mencari kampus-kampus yang terbaik buat anak-anak. Orang tua kan punya cita-cita setinggi langit ya, walaupun nanti anak-anak yang menjalankan ya, kita sih hanya memberikan arahan-arahan aja, dan kita tahu bahwa setiap anak kita beda-beda. Ibu sama almarhum ayah, itu nggak pernah beda-bedaan anaknya teman-teman sekalian. Kita belajar banyak hal dari pola asalnya ibu sama almarhum ayah, nggak harus anaknya jadi A, jadi B, jadi C, tapi anaknya suka apa itu yang di-support. Makanya kami bertiga ini punya kegiatan yang beda-beda gitu. Ibu ya, hobinya masing-masing, masing-masing. Mbak Sidi, udah suka kesehatan, istimewa kreatif. Nah, kita juga begitu di anak-anak kita ya, Bang. Bahwa kita nggak minta anak kita harus jadi A, harus jadi B, apa yang mereka senangi. Kalau saya lihat dari anak pertama, Maryam, kalau ditanya Maryam mau jadi apa? Selalu jawabannya mau jadi seperti Umah gitu. Mungkin cairah di masjid juga gitu. Kalau Khadija mau kayak ricis, dia mau jadi YouTuber katanya. Terus kalau Ibrahim, dia bilang Ibrahim mau punya uang banyak supaya bisa saudara-saudara lebih banyak. Yang penting setiap anak itu beda-beda. Jadi kita pikir setiap anak itu nggak bisa kita paksa untuk jadi sesuatu. Kan nggak semua orang harus jadi dokter, nggak semua orang harus jadi ustad, nggak semua orang harus jadi pilot, nggak semua orang harus jadi apa gitu. Kita support aja bakal mereka dan yang paling penting sih dari semuanya Quran sih. Itu paling penting. Aku ya, aku juga ngajar nafya waktu kecil anak-anak Quran dulu kan, agama dulu. Jadi dia boleh jadi apa aja silahkan, tapi Qurannya harus terus-terusan. Oke. Saya juga berdoa ya teman-teman sekarang untuk banyak teman-teman di luar sana. Semoga Allah memudahkan dalam melakukan pengobatan. Karena saya banyak mendengar kabar teman-teman Sulaiman dengan sindrom yang sama, banyak yang tidak bertahan seperti itu. Jadi mudah-mudahan orang tua di luar sana juga Allah bantu untuk memudahkan pengobatan. Jadi setelah acara ini, saya akan lepas semua ini dan kita akan menuju ke sebuah klinik untuk di Tower Finski yang dilakukan oleh Prof. Debbie Finski, ahli stem cell dunia. Di mana beliau akan melakukan penerakan stem cell di meja operasi untuk Sulaiman. Jadi teman-teman mohon doanya, semoga stem cell terkesil. Ibu juga udah auto-umun ya ibu ya. Dan ibu, Alhamdulillah sehat. Ibu juga ikut nanti ke da'wah mana-mana saya ke Amerika, insya Allah. Saya berhenti. Ibu juga ada tindakan stem cell juga, jadi itulah kegiatan saya. Tidak hanya dengan dunia pendidikan da'wah, tapi bolak-balik ke rumah sakit juga. Sip. Doain ya. Sip. Terima kasih. 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 Oh iya. Terima kasih. Youtube saya di-hack teman-teman sekalian pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih.